Ketika Allah turunkan musibah, maka musibah ini menimpa kepada seluruh manusia termasuk juga orang-orang yang beriman kepada Allah SWT Hanya saja bagi orang-orang yang beriman, musibah itu adalah rahmat Kasih sayang Allah SWT Sehingga siapa yang terdampak oleh musibah bagi orang-orang yang beriman, maka dijanjikan surga Dan inilah kebahagiaan Yang terus akan diterima oleh orang-orang yang beriman kepada Allah SWT A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Karena Rasulullah SAW menjanjikan Barang siapa yang berbahagia Menyambut datangnya bulan Ramadan Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahim 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 Berapa banyak umat manusia hari ini yang sudah hidup melampaui batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh Allah SWT Sehingga dengan melampaui batasan-batasan itu maka Allah turunkan musibah Ketika Allah turunkan musibah maka musibah ini menimpa kepada seluruh manusia termasuk juga orang-orang yang beriman kepada Allah SWT Hanya saja bagi orang-orang yang beriman musibah itu adalah rahmat Kasih sayang Allah SWT Sehingga siapa yang terdampak oleh musibah bagi orang-orang yang beriman maka dijanjikan surga Dan inilah kebahagiaan yang terus akan diterima oleh orang-orang yang beriman kepada Allah SWT Saudaraku yang dirahmatkan Allah SWT Sehingga mudah-mudahan dengan datangnya bulan Ramadan ini kita disadarkan kembali bahwa kehidupan kita diatur Diarahkan Dibatasi oleh yang maha kuasa yang maha mengatur yang maha membatasi Yaitu adalah Allah SWT Dan kita disadarkan kembali bahwa di bulan Ramadan kita diingatkan akan satu yang telah diturunkan oleh Allah SWT Yaitu petunjuk hidup bagi umat manusia Petunjuk hidup bagi orang-orang yang beriman Dan inilah karunia terbesar yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman Dengan turunnya Al-Quran ini Satu petunjuk bagi Allah SWT Untuk menggapai kebahagiaan dalam kehidupan baik di dunia sampai nanti di akhirat Sehingga seyogianya orang-orang yang beriman Orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT Tidak melepaskan Al-Qurannya untuk dijadikan pedoman dalam kehidupannya Menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hudan Menjadikan Al-Quran sebagai Bayinah Dan juga menjadikan Al-Quran sebagai furqon Pembeda antara yang hak dan yang batil Mudah-mudahan kita mampu menjadikan momentum Ramadan ini Melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan maksimal Sehingga kita meraih derajat taqwa Menjadi orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah SWT Menjadi orang yang paling mulia di hadapan Allah SWT Karena kemuliaan manusia adalah taqwanya Inna akramakum indallahi adhokum Mudah-mudahan kita diberikahi oleh Allah SWT Kita disampaikan mampu menyelesaikan Ramadan ini dengan baik Dan mampu maksimal menjalankan ibadah di dalamnya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Hadhanallah wa'ayakum azmain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin 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 Amin